Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat semua poro dulur-dulur saya dan poro sahabat-sahabat saya khususnya pecinta perkutut Gacor, dor, tak, kowor-kowor Dulur, hari ini mau gue bersama-sama kita belajar Yaitu, tentang apa? Buat apa? Tentang cara Mengatasi perkutut yang bulu, bulu ekor Ekor yang selalu rusak Bagaimana cara mengatasinya? Ini ada dua versi, ekor sama sayap Ekor sama sayap yang pada rusak Supaya perkutut itu terlihat tetap mulus Ini langsung mau gue kita praktekin sama burung perkutut saya dulur Perkutut saya ini, ini yang bernama Singo Dia ikut saya dari saya masih, istilahnya masih sekolah Berapa puluh tahun, Singo Ini perkutut Singo ini, ini dulu sudah mantannya lomba Gacor, gacor kemana-mana Pokoknya asal dipanggil Singo Lodro Itulah perkututnya Moab dulu Ini langsung buat praktek itu lor Cuma mohon maaf Perkutut ini sampai kapanpun dia bersifat agak giras Alias jina-jina perpati Dari saya masih sekolah ini Mongok, sekarang kita saksikan bersama-sama caranya Kita pegang dulu Nah, si Singo ini perkututnya gampang ini dulu Gampangnya namanya? Gampang ini lor Giras Sifatnya dia Ekornya gampang patah Mongok, kita praktekin Caranya dulu Kita pegang dulu Cara megangnya perlu diperhatikan Pelan Nah, secara pegangnya pelan Begini Nah, begini biar Biar dilur-lur tahu Cara megangnya Nah, ini walaupun kita mau dilakukan bagaimana Kita harus pelan Nah, terus tapi tangan kita jebit beginilah Nah, ini si Singo Nah, perhatikan Si Singo bersifat jina Giras-giras merpati Dulur Oke Caranya bagaimana Satu Ini untuk ekor Ekor Harus kita giniin dulu Nah Kalau kita mau merapikan Cari yang patah Nah Ekor yang patah dulu Nah, misalnya kayak ini Ini walaupun panjang Tapi patah dulu Ekor Nah, berarti apa yang perlu kita lakukan Ini harus kita tarik Gluk Kita cabut Tidak apa-apa Fungsinya apa Kalau ekor dicabut Jadi gini dulu Ekor yang rusak Nah, ujungnya Ini tidak Nogok sama ekor lainnya Maka ekor lainnya Akan tetap Mulus Seperti ini Nah Mulus Ini cuma beberapa Hitungan menit Kalau kepegan kita Tidak apa-apa Tapi kalau perkutut Sudah terbiasa Tidak stress Dia kita taruh lagi Tidak stress Nah, terus kita cariin lagi Begini dulu Nah, yang patah Kalau tidak ada yang patah Yang ini kan Bukan saya cabutin kemarin Yang pada patah Nah, itu satu Kedua Perhatikan di sayap Kalau untuk sayap Sayap tidak usah telur Sayap misalnya Ada yang patah Kita ingin cara merapikan Gimana? Kita cari gunting Misalnya ini satu Ini patah Kita gunting Satu jerut Habis kita gunting Kita sulut rokok Jut Fungsinya apa Kita sulut rokok Biar tidak ngaruh Biar tidak tajam Tidak ngaruh ke lainnya Oke Dan kalau untuk sayap Bahaya Kalau dicabut Sayap jangan dicabut Cukup dibunting Kalau sayap dicabut Sangat berbahaya Nanti stress Stressnya lama Karena sayap sama ekor Sangatlah berbeda Sudah Cukup sampai disini Dulu-dulu Semoga ilmu atau tip ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Terutama Buat Poro pemula Salam santu Salam rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Singo Weh Bermanfaat Tialurian 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 Tialurian